Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren Ya Sobat RH sekalian Kita ambil satu video yang Ngeri-ngeri sedap ya Yaitu video Anis Sahroni Untuk Jakarta Nah ini untung rugi Anis Maju Pilkada Ex Ibu Kota Jadi Sobat RH sekalian Ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Nasdem Sudah melamar Anis Dan akan dipasangkan dengan Sahroni Apakah benar atau tidak Ya nanti kita lihat ya Soalnya Sampai sekarang Anis pun Tidak pernah Secara nyata Bersikap apakah mau maju di Jakarta atau tidak Sepertinya dia tunggu angin Apakah angin baik Atau angin tidak baik Republika.co.id Jakarta Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Yu'uin Sarif Hidayatullah Adi Prajidno Menangkapi ihwal pernyataan partai Nasdem yang menginginkan untuk Mengusung Anis Baswedan Duet bersama Ahmad Sahroni Di pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024 Adi menyaksikan terwujudnya Keinginan tersebut Jika tidak ada partai politik lainnya Yang setuju Untuk mendukung duet tersebut Kuncinya Ada partai lain yang siap Gabung dukung Kalau tidak ada Duet itu tidak bakal terjadi Kata Adi saat dihubungi Republika.co.id Sabtu Adi menjelaskan Partai Nasdem Tidak bisa mengusung Anis Sahroni sendirian Karena tak cukup kursi Di legislatif Diketahui Partai Nasdem Memperoleh 11 kursi Di DPRD Jakarta Pada pilek 2024 Sementara Sarat partai Mengusung calon gubernur Adalah sebanyak 22 kursi Menurut Adi Akan terjadi kerumitan Jika Nasdem Benar-benar ingin Menjagokan Anis Sahroni Kerumitan itu Tidak lain Tentang ada Atau tidaknya Partai yang berkenan Bergabung Saat ditanya Mengenai peluang PKS dan PKB Untuk mendukung Rancana partai Nasdem Adi pun Menyangsikan itu Meski Nasdem PKS dan PKB Berkoalisi Di Pilpres 2024 Namun Tidak semudah Itu terjadi Kesepakatan Untuk mendukung Calon gubernur Dan wakil gubernur Dari satu partai saja PKS dan PKB Belum tentu mau PKS atau PKB Mungkin akan Menyorongkan Kadar internal Mereka juga Untuk bisa maju Tuturnya Lebih lanjut PKS dan PKB Dan mencari partai Ini duet Ini duet Anis Sahroni memang masih Dalam kajian Mendalam dari DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Kata Wibi Kepada wartawan Ini keponakan Surya Paloh Dia menjelaskan Anis tetap menjadi Top priority Untuk diusung Partai Nasdem Dalam Pilgub Jakarta Sebagaimana Yang telah diungkapkan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya Menurut Wibi Anis memiliki Kapabilitas Untuk kembali Memimpin Jakarta Untuk Nasdem Ya sebenarnya Publik Indonesia Sudah tahulah Prioritas kesiapa Kita pasti menginginkan Our former governor Bapak Anis Rashid Baswedan Untuk kembali Ke Jakarta Ini sebenarnya Bukan angin Inginnya Nasdem Tapi inginnya Majority Masyarakat Jakarta Kinerja beliau Selama lima tahun Terakhir ini Sangat amat Dirasakan Jelasnya Wibi menuturkan Akan sangat disayangkan Jika Anis Tidak kembali Ke Jakarta Untuk melakukan Pembangunan Yang strategis Kedepan Mengingat Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Pada 2017 2022 Anis dianggap Berhasil Melakukan Pembangunan Dan kemajuan Di Jakarta Lantas Wibi mengungkapkan Disamping Memprioritaskan Anis Partai Nasdem Juga memiliki Kader internal Yang juga Kompeten Dan berpotensi Menjadi pemimpin Di Jakarta Secara internal Juga kita punya Nama-nama lain Ada Bang Ahmad Sohroni Gubernur Tanjung Priok Mungkin bisa Bystep Menjadi gubernur Jakarta Tuturnya Lebih lanjut Wibi mengatakan DPW Partai Nasdem Jakarta Saat ini Masih melakukan Pendalaman Dan penggodokan Mengenai Figur-figur tersebut Atau Figur-figur lainnya Kita di DPW Lebih kepada Konsolidasi Struktural Mempersiapkan Infrastruktur Partai Bila mana Nanti sudah Diputuskan Oleh tingkat pusat Kita kerja Bisa secara optimal Tutur Wibi Sekarang Pertanyaannya Sobat Apa keuntungan Dan ketidakuntungannya Anies Maju Atau tidak Sebagai gubernur Jakarta Keuntungannya adalah Anies memiliki Real power Memiliki Anggaran Ini asumsinya Kalau dia jadi Dengan real power Tersebut Maka dia Bisa Melakukan Banyak hal Dengan anggaran Kurang lebih 80 triliun Itu Dan itu Jakarta Termasuk yang Paling mewah Apalagi Misalnya Nanti Dia tidak Menjadi ibu kota Wah itu Prabowo Sana Ke IKN Sana Maka bisa jadi Anies Akan Overexpose Dia Karena Wartawan-wartawan Pengaman-pengaman Mana mau Pindah ke IKN Bahkan Prabowo Sendiri juga Tidak mau Pindah ke IKN Mungkin Gibran aja Tidak enak Sama ayahnya Atau bapaknya Dia mau pindah Nah Mungkin ya Namanya mungkin Sehingga nanti Anies ada kesempatan Di expose Orang Indonesia ini Parah Terutama medianya Anda Lebih suka Mengexpose Pejabat Dibandingkan Mengexpose Orang yang Punya Real power Di masyarakat Jadi kalau Gubernur Ya sederhana Karena punya Anggaran Dan lalu Punya media Sendiri Pengertian media Itu ada Media room Ada Fasilitas yang Bisa di provide Kepada media Sehingga media Akan memberitakan Karena sudah Di provide Nah Ini yang menjadi Persoalan Sesungguhnya Sobat Erasialian Ya Jadi kalau Tidak ada jabatan Maka Exposenya akan Kurang Dan kalau Exposenya kurang Maka peluang 2029 Akan mengecil Karena mereka Yang sudah Tidak lagi Ada panggung Itu biasanya Tidak bisa lagi Dianggap Berada di putaran Saya ingat dulu Jimli Asidiki Calon potensial Untuk menjadi Presiden Atau wakil presiden Ketika menjadi Ketua mahkamah Konstitusi Begitu panggung Ketua mahkamah Konstitusinya lewat Ya selesai Orang membicarakan Prof. Jimli Mampun MD Agak beruntung Masih ada Lika-liku Yang kemudian Dia lalui Dan kemudian Sakses Saksesful Untuk menjadi Calon Wakil presiden Setidaknya Nah Oke lalu Itu keuntungannya Kerugiannya Adalah Pertama ya Kerugian secara Psikologi Anies menurunkan Derajatnya Dari tokoh Oposisi Potensial Ya Di dalam Society Ya Atau di dalam Political Society Tergantung apakah Dia mau membentuk Partai politik Atau tidak Padahal Dia punya peluang Untuk itu Menjadi tokoh Oposisi Yang bisa Mendidik masyarakat Memperbaiki Governance Pemilu Kemudian juga Mengumpulkan Kekuatan real Di masyarakat Dan berubah Struktur masyarakat Jadi tidak Tidak sekedar Bahwa dia Kemudian Menjadi orang populer Untuk dicalonkan Partai-partai politik Karena partai-partai politik Sudah tahu 2029 Siapa yang akan Mencalonkan Anies Baswedan Seandainya Struktur politiknya Tidak berubah Nanti Semua partai Akan dirangkul Prabowo Bisa jadi Kemudian dia Calon tunggal Dan lawannya Kota kosong Kan bahaya Sekali Bisa Kalau seandainya Semua partai Dia rangkul Dan meninggalkan PDIP saja Calon tunggal Kecuali MK Tidak suntulo Ya dia buang Presidential threshold Bisa jadi Calon tunggal Bayangkan Ya kan Bahayanya Dia keluarkan aja Perpu Toh Dia bisa dapat Dukungan di parlemen Bahwa calon tunggal Boleh Bahaya Bahaya sekali Dengan demikian Ya Sobat era sekalian Maka yang terjadi Adalah demokrasi kita Rusak Serusak-rusaknya Kalau begitu Dan Anies Tidak memperbaiki Governance pemilu Hanya berpikir bahwa Dia bisa berbuat Bagi orang Jakarta Tapi dia Akan terbatas Berbuat bagi Indonesia Gak bisa dong Sebagai gubernur Jakarta Dia kemudian Dengan Saya nanya Misalnya Komentar Hal-hal yang Tidak ada kaitannya Dengan kerjaannya Maka kehilangan Kita kehilangan Wadah oposisi Atau pemimpin oposisi Karena yang Yang paling penting Bagi saya Bukan apakah Anies Bisa berkompetisi Atau tidak Bagaimana memperbaiki Governance pemilu Selama governance Pemilunya seperti ini Tata kelola Pemilunya seperti ini Incamban akan menang Dengan cara yang Paling kasar Adalah yang ini Yaitu Dia rangkul Semua partai politik Dia bikin Semua ketua Partai politik Itu bermasalah Kalau Anies Di Jakarta Kita akan Kita akan Kehilangan Calon potensial Pemimpin oposisi Dan yang lebih fatal lagi Dia minta endorse Prabowo Wah lebih fatal lagi Atau misalnya Prabowo Ngajak dia sebagai Wakil presiden Untuk membujuk Masa kanan Wah lebih fatal lagi Ya Sobat dan sekalian Itu saja ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren Jadas selamat menikmati